Jangan sampai angkat hutang karena ingin tahlilan seperti itu Assalamualaikum, jangan lupa subscribe ya Terima kasih Pada kesempatan kali ini kita coba untuk mendiskusikan Mengenai tahlilan Tahlilan 9 malam ketika Meninggal dunia salah seorang diantara Masyarakat pada umumnya Lalu bagaimana hukumnya Apakah tidak memberatkan keluarga dan lain sebagainya Maka disini kita coba mengambil inisiatif dan jalan tengah Untuk mendiskusikan tentang hal ini Pertama mengenai doa Atau pembacaan ayat-ayat Al-Quran Lalu kemudian dihadiahkan kepada yang meninggal itu Apakah sampai? Apa dalilnya? Dulu Rasulullah SAW melewat di makam Lalu membelah pelepah kurma menjadi dua Dan menancapkannya satu di salah satu pemakaman dan salah satunya disini Di salah satu pemakaman pula Lalu bertanya sahabat Kenapa dilakukan itu? Karena tasbih pelepah kurma itu sampai kepada si mayat Kata Rasulullah SAW Lalu komentar dari seorang ulama Kalau tasbih pelepah kurma saja sampai kepada si mayat Bagaimana mungkin pembacaan Al-Quran dari mulut orang yang beriman tidak sampai kepada Maka doa pun begitu Karena bagaimana sabda Rasulullah SAW Ketika mati seorang manusia Ketika mati seorang manusia Ketika mati seorang manusia Kutus amalnya Ketika yang ketiga Salah satunya adalah Seorang anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya Maka ketika dia mendoakan Berarti sampai doa itu kepada si mayat Hadirin dan dimiliki Allah SWT Lalu kemudian Maka dari itu Isi dari tahlilan itu kemudian adalah Kadang dilengkapi dengan hidangan-hidangan makanan-makanan Apakah itu tidak memberatkan pihak keluarga yang ditinggalkan? Bukankah seharusnya yang membawakan itu adalah Orang yang datang Lalu memberikan hadiah kepada orang yang ditinggalkan Atau keluarga yang ditinggalkan Agar bisa menghibur? Bisa juga Kalau saudara-saudari ingin melakukan seperti itu Sangat bagus sekali Ketika saudara-saudari berkunjung Memberikan hadiah Memberikan sedikit bantuan untuk Pihak keluarga yang ditinggalkan Maka itu akan meringankan beban Saudaramu Dan memberikan hiburan di dalam hatinya Dan merasa dipedulikan seperti itu Maka silahkan saja seperti itu Lalu bagaimana dengan keluarga Yang memberikan sedekah kepada Orang yang datang Dihidangkan makanan Dengan niat sedekah ini Sampai kepada almarhum atau almarhumah Maka itu sangat bagus sekali Dulu Rasulullah SAW didatangi oleh seorang sahabat Ya Rasulullah umi matat Rasulullah ibuku itu mati Apa atas sedekah ku anha? Bolehkah aku bersedekah untuknya? Kata Rasulullah SAW Tesedekah Bersedekahlah Apa sedekah yang paling afdal? Apa sedekah yang paling baik? Maka Rasulullah SAW menjawab Memberikan air minum Tapi saat itu Air minum sangat dibutuhkan Dan di tempat itu Air minum sangat kurang Maka yang paling afdal pada saat itu adalah Air minum Seperti itu Maka itu menunjukkan bahwa Pahala sedekah itu sampai kepada Orang yang meninggal Ketika disedekahkan oleh saudaranya Oleh karib kerabatnya Oleh keluarganya Dan diniatkan pahalanya kepada Si mayat atau keluarga yang telah meninggal dunia Maka insya Allah Pahalanya itu sampai Maka dari itu Ketika niat keluarganya ingin memberi untuk itu Maka bagus juga Untuk keluarganya Dan untuk Almarhum yang telah meninggal dunia Tetapi Apakah tidak memberatkan? Karena ini adalah kebiasaan tradisi Yang kemudian Tahlil dan lain sebagainya Sampai sembilan hari Bahkan lebih ini Dilakukan oleh keluarga Apakah tidak memberatkan pihak keluarga? Apakah tradisi ini tidak memberatkan? Ini bukan tradisi yang wajib Ketika saudara Mempunyai uang lebih Untuk membuat acara itu Bersedekah kepada orang-orang Sangat bagus sekali Tapi Yang perlu digarisbawahi adalah Ini bukan perkara wajib Bukan perkara Yang diharuskan Maka ketika engkau mungkin Tidak ada uang Dan lain sebagainya Untuk Membuat acara Tahlilan Atau memberikan Sedekah kepada orang lain Jangan memberatkan dirimu Jangan sampai angkat hutang Karena ingin Tahlilan Seperti itu Jangan sampai Pihak keluarga itu Mengangkat Hutang Untuk membuat acara Seperti itu Jangan memberatkan diri Ketika ada Rezeki Nanti kapanpun Tidak mesti harus Sembilan hari ini Tidak mesti harus Malam Sembilan Malam Sembilan Pertama Tapi kapanpun Kepunya uang Lalu kau ingin sedekahkan Niatkan kepada Kerabatmu Kepada keluarga Yang telah meninggal dunia Maka itu bisa Jangan sampai Memberatkan diri Seperti itu Bagi orang yang Ingin mengadakan Tahlilan Ini bukan perkara wajib Maka dari itu Sekali lagi Jika Memberatkan Jangan sampai Kita Memelakukan sesuatu Yang Kita ingin melakukan ini Hingga akhirnya Kita memberatkan diri sendiri Mengangkat hutang Dan sebagainya Ini adalah perkara yang Tidak diwajibkan Maka kita harus Cerdas Dan kita pun Masyarakat menilai Oh itu keluarga Itu kenapa tidak Mendoakan Keluarganya Dia pasti Mendoakan keluarganya Meninggal dunia Dia sangat ingin Tapi barangkali Saudaramu itu Sedang tidak ada Uang Maka dari itu Kita sebagai saudara Meringankan bebannya Mari kita Tapi Alhamdulillah Yang Tradisi yang ada Di Lombok itu Saat Melayat Saat Belangar Bahasanya Itu Datang Bergelombolan Bergerombolan orang Membawakan beras Dan uang Untuk Barangkali bisa meringankan Bagi saudara yang Ditinggalkan Mungkin barangkali Ini jalan tengah Yang bisa saya ambil Untuk menyelesaikan konflik Dari perdebatan Masyarakat-masyarakat Dan orang-orang Berkaitan dengan Tahlilan Sembilan malam Ketika orang meninggal dunia Mohon maaf pada Sebelah kekurangan Silahkan Jika ada Yang ingin Diluruskan Silahkan Diluruskan Barangkali bisa diterima Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!